Sementara itu pemirsa Polda, Jawa Barat menyesalkan terjadinya peristiwa kecelakaan di kilometer 14 tola yang seh Muhammad bin Zayed yang terjadi pada Senin lalu. Dimana melibatkan salah satu anggota Polri, Polri memastikan anggota perinisial MRA akan menjalani pemeriksaan di propam Polda, Jawa Barat setelah penyelidikan kecelakaan tuntas. Terkait dengan beredarnya video yang kira kait adanya kecelakaan lolitas yang terjadi di jalan layang atau jalan tol MBSN khususnya di kilometer 14. Malah ini masuk di wilayah Polda, Mitrojaya. Perlu saya sampaikan bahwa terkait kejadian laka-laka tersebut memang benar telah terjadi kecelakaan lolitas pada tanggal 6 Mei kemarin. Kurang lebih sekitar jam 7, lebih 10 waktu Indonesia Barat antara salah satu kendaraan dinas milik Polda, Jawa Barat dengan kendaraan lainnya yaitu Mitsubishi Mikrobus. Jadi untuk terkait terologi tentunya penanganan selanjutnya dilakukan oleh Polda, Mitrojaya. Nah tentu kita juga turut prihatin terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut yang menimpa atau terjadi antara kendaraan dinas milik Polda, Jawa Barat dengan pengemudi lainnya. Kami berharap ini merupakan kejadian yang terakhir dan sekali lagi kami mengimbau seluruh pengemudi untuk lebih berhati-hati khususnya ketika menggunakan kendaraan di jalan, baik jalan tol maupun jalan arteri. Jadi untuk terkait kecelakaan tersebut dari hasil sementara yang kami dapati bahwa pengemudi saat itu sedang mengarah ke Jakarta. Ketika dalam posisi beriringan di kilometer 14, kendaraan ini bertabrakan atau berbenturan dengan pengemudi lainnya. Untuk kecelakaan tersebut sampai dengan saat ini kami mendapat informasi tidak mengibatkan korban jiwa. Namun terjadi kerugian yaitu berupa kendaraan, baik kendaraan dinas milik Polda, Jawa Barat maupun kendaraan dari pengemudi Mitsubishi Mikrobus tersebut. Para pihak yang terlibat telah melakukan komunikasi terkait tindak lanjut untuk penanganan kecelakaan tersebut. Dan perlu saya tegaskan karena wilayah hukum terjadinya kecelakaan tersebut ada di Polda, Metro Jaya. Sehingga untuk penanganan kecelakaan lalu lintas tetap ditangani oleh rekan-rekan dari Saplantas, Kores, Metro Bekasi. Jadi masuk wilayah Polda, Metro Jaya. Untuk kendaraan tersebut milik salah satu pejabat utama di Polda, Jawa Barat. Pengemudi berinisial MRA, sendirian dan dalam posisi mengarah ke Jakarta. Untuk hasil pemeriksaan tentu nanti akan didalami oleh rekan-rekan penyidik yang ada di Polda.